Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Lomba Balap Perahu Motor yang diikuti 146 peserta dari berbagai daerah yang dilaksanakan di Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya pada hari Minggu. Lomba Perahu Motor atau Ketinting disambut antusias warga Palangkaraya dan luar daerah. Tidak hanya warga lokal, beberapa orang turis mancanegara ikut menyaksikan lomba ini. Semoga jadi bermanfaat bagi orang yang ngeliatnya gitu lah. Orang yang gak pernah ngeliat bisa tahu ketinting itu bagaimana. Perlombaan yang terbagi dalam tiga kelas berlangsung seru. Satu peserta yang mencapai finish lebih awal akan maju ke babak berikutnya untuk bertanding dengan pemenang lainnya. Mahnur, peserta dari Kota Waringin Timur mengatakan liukan Sungai Kahayan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta. Sehingga mereka harus berhati-hati saat memasuki area tersebut. Samen peserta dari mana ini? Sampit. Dari Sampit ya? Ya, dari tim keluarga. Jadi gimana dengan ada olahraga ke Tinting ini? Olahraga ke Tinting, untuk kali ini memang sirkuitnya memang lumayan menantang lah. Karena penuh dengan ini, lingkungan. Dan di Star juga banyak lomba yang mengganggu jalannya ini, perahu. Untuk lomba ada berapa kelas tadi? Untuk lomba saat ini ada tiga kelas. Tiga kelas. Kelas standar, kelas DIMA kembilan empat, sama kelas bebas. Sampai ini ikut yang? Saat ini ikut yang kelas DIMA kembilan empat. Gimana pesertanya? Pesertanya ramai, ini salah satu acara yang sangat ramai menurut saya. Yang diadakan di Kalimantan Menang, di penerbisar lah. Agar lomba berjalan aman selama kegiatan untuk sementara alur Sungai Kahayan ditutup untuk umum. Dari Palangkaraya, Ririn Binti, dan Syahrul Mubarok, melaporkan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti, dan Syahrul Mubarok. Dari Palangkaraya, Ririn Binti, dan Syahrul Mubarok.